Madura United mengusung misi merebut tiga angka maksimal kalah berjumpa tim penghuni zona relegasi Arema FC. Setelah diluar dugaan di bantai Dewa United 1-4, Madura United tentu ingin melupakan kekalahan memalukan tersebut. Jelang duel penutup putaran pertama, Laskar Sapekerab mendapat lawan ideal apabila ingin membangkitkan performa dan menjadi juara paruh musim. Arema FC jadi tim semenjana musim ini. Tercacar di rutan 16 jadi bukti sahih, Singo Aidan bukanlah lawan sepadan bagi Madura United meski Arema akan bermain di markas sementara Stadion Iwayandipta. Madura United kini berada di posisi dua dengan selisih dua poin dari sang pemunca kelasmen Borneo FC. Ambisi Madura United untuk menjadi juara paruh musim sangat terbuka lebar sambil berharap lesut etam terpleset di kandang kalah kedatangan Dewa United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!